Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jika malaikat maut mendatangi seorang mu'min sambil membawa berita gembira dari Allah Ta'ala Maka mu'min itu akan tampak senang dan gembira Sedangkan orang kafir dan orang jahat akan tampak sedih dan berduka cita Oleh karena itu pada saat sekarat si mu'min rindu bertemu Allah Sedangkan si kafir benci bertemu Allah Ujar Syekh Umar Sulaiman Al-Ashgar dalam bukunya berjudul Encyclopedia Kiamat Anas bin Walik meriwayatkan dari ubadah bin Samit bahwa Nabi SAW bersabda Barang siapa merasa senang berjumpa dengan Allah Maka Allah juga senang berjumpa dengannya Barang siapa benci berjumpa dengan Allah Maka Allah benci berjumpa dengannya Aisyah atau sebagian istri Rasul berujar Sungguh kami membenci maut Beliau lalu menjawab Jangan bersikap seperti itu Sebenarnya jika maut mendatangi seorang mu'min Ia mendapat berita gembira berupa rizal dan kemuliaan dari Allah Dan tidak ada satu pun yang lebih ia cintai ketimbang yang ada di hadapannya Maka ia senang berjumpa dengan Allah dan Allah senang berjumpa dengannya Jika orang kafir sekarat maka ia dapat berita gembira berupa azab dan hukuman Allah Dan tidak ada sesuatu yang lebih ia benci selain yang ada di hadapannya Maka ia benci berjumpa Allah dan Allah benci berjumpa dengannya Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam Bab Riyokok Subab orang yang senang berjumpa Allah dan Allah senang berjumpa dengannya Lihat Fathul Bari XL halaman 357 Syekh Umar Sulaiman Al-Ashgar mengatakan Oleh karena itu, seorang hamba yang soleh mengharap orang-orang yang mengusung jenazahnya agar cepat-cepat menguburkannya Karena rindu akan kenikmatan surga Sedangkan hamba yang jahat menyumpai neraka wail yang menjadi tempat peristirahatannya Dalam Soeh Al-Bukhari dan Sunan An-Nasai diriwayatkan dari Abu Said Al-Khudri Bahwa Rasulullah SAW bersabda Jika jenazah telah diletakkan dan siap diusung oleh para lelaki Maka bila jenazah itu orang baik ia berkata cepatkan aku Sedangkan bila ia orang jahat ia berkata kepada keluarganya Aduh celaka, kemana mereka akan membawaku Suara jenazah didengar oleh segala sesuatu kecuali manusia Sebab jika manusia dapat mendengar suara jenazah Pasti ia akan bingsan Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dalam bab jenazah Lihat Fatul Bahari 3 halaman 184 Juga diriwayatkan oleh An-Nasai dalam bab jenazah Sebab menyegerakan jenazah 4 halaman 41 Menyegerakan Hadis tersebut memberitahu kepada kita Apabila seorang muslim sudah dipastikan meninggal Maka salah satu hal yang perlu dilakukan yakni Menyegerakan penyelenggaraan jenazah Sementara menunda pengurusan jenazah Merupakan perbuatan yang bertentangan dengan perintah Nabi Muhammad SAW Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Abu Khurairah Segerakanlah mengurus jenazah Karena jika jenazah itu adalah orang sholih Maka kalian telah mempercepat kebaikan untuknya Dan jika jenazah tersebut selain orang sholih Berarti kalian telah meletakkan kejelekan di pundak kalian Hadis riwayat Bukhari nomor 1315 dan muslim nomor 944 Syekh Abdullah bin Abdurrahman Al-Jibrin dalam buku Solatul Jinnazah menjelaskan Ada beberapa hal yang perlu dilakukan terhadap jenazah seorang muslim Pertama, seseorang dapat menutup mata mait Karena Rasulullah SAW menutup kedua mata Abu Salamah ketika wafat Beliau SAW bersabda Sesungguhnya pandangan mata akan mengikuti ruh saat keluar Hadis riwayat muslim Kedua, melemaskan seluruh persendian si mait agar tidak mengeras Serta meletakkan sesuatu di atas perutnya agar tidak menggembung Ketiga, menutup sekujur jasad si mait dengan kain Berdasarkan hadis Aisyah Rodallahu Anha Dia berkata Ketika Rasulullah SAW wafat Jenazah beliau ditutupi dengan kain yang bercorak Mutafakun Olai Keempat, menyegerakan penyelenggaran jenazahnya Penyolatan dan penguburannya Berdasarkan sabda Nabi SAW di atas Segerakanlah penguburan jenazah Mutafakun Olai Kelima, menguburkan jenazah di kota tempatnya meninggal dunia Sebab pada saat peperangan Uhud Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat Agar menguburkan para syuhada yang gugur di tempatnya masing-masing Tidak perlu dipindah ke tempat lain Olau Wa'alam Bisau Nah pemirsa Insiklopedia Al-Fatih Sampai disini Perjumpaan kita kali ini Semoga menginspirasi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!